Intro Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara Brick Jenpol Dr. Andes Bambang Priyambada meninjau secara langsung jalannya pelaksanaan tes urin gabungan yang dilaksanakan di Bandara Halu Oleo Kendari terhadap para pilot dan pramugari dengan didampingi oleh Kabit Rehabilitasi BNNP Sulawesi Tenggara Kabit P2M BNNP Sulawesi Tenggara Dir Narkoba Polda Sulawesi Tenggara beserta Kepala Bandara Udara Halu Oleo Kendari Tes urin yang dilakukan dalam rangka arus mudik lebaran 2018 ini selain menyasar kepada pilot dan pramugari juga diperuntukkan bagi para supir dan kernet angkutan antar kota-antar provinsi dan antar kota dalam provinsi yang dipusatkan di terminal Pu'uatu Kendari Hal ini dilakukan demi keselamatan para penumpang dalam perjalanan mudiknya Tes urin secara mendadak ini dinilai menjadi bentuk salah satu antisipasi bagi yang berniat untuk menggunakan obat berbahaya Kepala BNNP Sulawesi Tenggara Brigjenpol Dr. Andes Bambang Priambada juga mengatakan bahwa kegiatan tes urin secara mendadak ini sudah rutin dilaksanakan yaitu pada saat pengamanan idul fitrik maupun pada saat pengamanan natal dan tahun baru Selain rutin, kegiatan ini juga sebagai tindak pencegahan penyalahgunaan narkoba Tes ini sebetulnya rutin untuk kegiatan-kegiatan pada saat pengamanan idul fitri pengamanan natal tahun baru seperti itu sehingga kita secara rutin ini untuk kegiatan pencegahannya kami ini kan ada tugas pencegahannya sehingga pencegahan ini untuk memotong supaya kalau tak ada yang positif itu nanti kita kembangkan Selain Kepala BNNP, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjenpol Irianto juga ikut turun langsung dalam memantau kegiatan cek urin tersebut Dari Sulawesi Tenggara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata